bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kemarin kita udah bahas kulkas yang harganya di atas 3 jutaan yang paling laris ya sekarang saya mau bahas kulkas yang harganya di bawah 3 juta kulkas 2 pintu udah no frost harganya di bawah 3 juta dan ini adalah merek-merek terkenal ya bukan merek kaleng-kaleng yang pertama ini ada merek politroni politroni ini punya dua tipe yang harganya di bawah 3 juta ya atau harganya 2 juta lebih aja ini yang paling larisnya itu tipe 21 BNR ya yang warna merah ini itu pintunya glass door kaca kayak gini ada motif kembangnya ini adalah interior dari 21 BNR ada ice maker nya juga walaupun harganya di bawah 3 juta ya jadi gak polos-polos amat gitu ya ada ice maker nya bisa buat bikin es kotak-kotak kecil itu ada pengaturan suhunya juga di dalam sana dan di visor ini sekali lagi gak ada lampunya ya jadi lampu hanya ada di bagian bawah sini ini adalah interior bagian bawah dari PRM 21 BNR lumayan banyak juga rak-rak aja teman-teman ini udah tempered glass juga bisa nahan beban sampai 100 kg kalau kita lihat ini ada bagian bawah ya untuk sayur atau buah-buahan komplit ya teman-teman bawahnya juga ya nah itu kita lihat lampunya masih pakai bohlam ya bukan lampu LED lampunya lampu yang kayak lampu biasa yang kuning gitu yang kulkas-kulkas biasa tapi udah terang sih pasti terang ini bagian sealernya untuk menyimpan ayam atau ikan nah ini telur disini bisa botol-botol juga bisa dua susun ya ya lumayan untuk harga di bawah 3 juta ini sangat rekomen sekali teman-teman harga 3 juta ke bawah dan ini tipenya yang satunya ini PRB 219 sebenarnya nggak jauh beda kapasitasnya teman-teman tapi yang ini lebih murah 100 ribu ya dibanding yang tadi itu karena memang ini bukan glass door tadi depan juga biasa tapi secara interior mah sama ya oh raknya cuma satu disini raknya cuma satu tetapi untuk tinggi sebenarnya sama jadi tadi walaupun yang raknya dua itu spasenya nggak terlalu tinggi ya ini raknya satu tapi kelihatannya luas gitu jadi sesuai kebutuhan aja sih tapi kalau untuk di situ sih sama dua susun botol dan satunya telur ini juga interior di freezer juga sama ya sama-sama garansi 5 tahun ya kulkas ini digaransikan oleh kompresor oleh polytronnya itu kompresor itu 5 tahun dan pepatnya 1 tahun biasa ini sama tempel kelas tapi yang ini ada cuma satu teman-teman raknya lampunya sama bohlam juga untuk tinggi juga sama sih ya itu beda-beda bagian glass door tip pintu sama di bagian raknya cuma satu ya nah kemudian ini adalah tipe SJ237MG punya shaft ini luar biasa ini kulkas sejuta umat teman-teman ini laris banget juga ini dari shaft harganya di bawah 3 juta juga dan ini kita lihat ini bukan glass door tapi bisa mantul karena warnanya gelap ya kemudian ada motif-motif ngembang apinya ini dalamnya freezernya kayak gini sama nggak pakai lampu juga ini belum tempel kelas atasnya tapi udah ada ice maker di sini ya teman-teman keren lebih luas juga sih ternyata untuk tinggi sama dengan polytron yang tadi ya untuk PNR sama dengan yang tipe SJ237MG ini pengaturan suhunya seperti ini perasaan ini saya pernah bahas ya tapi di seri 246GC nya sebenarnya sama aja dengan 246GC bedanya yang 246GC itu kan ada speknya kalau yang ini nggak ada gitu aja sih secara keseluruhan untuk interior sama ini juga sama di bawah 3 juta harganya dengan garansi 5 tahun SJ237MG kalau shaft itu lebih banyak tipenya teman-teman makin apa namanya banyak banget tipenya ada SJ236M, SJ237M kemudian yang 237MG, ada ND, banyak paling nanti bedanya tuh di bagian keliri pintunya, di bagian desain pintunya ada yang kembang, ada yang geometrik ada yang kembang api nah ini yang saya pasirin kembang api nih oke kemudian ini adalah aqua aqua ini bukan merek kaleng-kaleng juga teman-teman ini adalah dulunya itu sanyo ya setau saya ya jadi ini bukan merek kaleng-kaleng bukan merek baru juga bahkan untuk garansi aqua ini lebih lama garansinya itu 7 tahun kompresor kalau yang tadi yang sebelumnya saya review itu kan cuma 5 tahun ya ini aqua tituenya AKRD275R sama di atas ini nggak pakai lampu udah ada ice maker nya kemudian kita buka bagian bawah disini lebih komplit ya kalau aqua ini ada buat kosmetik box atau kotak obat juga bisa sih bisa buat naro obat bisa buat naro kosmetik disini ya kemudian ada chiller room nya juga rak nya juga 2 kelihatan lebih luas karena memang dari ukuran tinggi AKRD275 kemudian tadi saya bandingkan dengan PRM21BNR dan SJ237MG yang AKRD ini lebih tinggi teman-teman jadi AKRD275 ini lebih tinggi kalau mau yang lebih pendeknya lagi ada AKRD261 dan AKRD251 kalau nggak salah ya ada 2 adiknya lagi di bawah ini hitungnya udah tinggi di atas PRM21BNR harganya tetap di bawah 3 juta teman-teman walaupun tinggi seperti ini jadi kulkas-kulkas ini yang 3 merk ini yang saya sebutkan ini kulkas paling laris best seller di bawah 3 juta udah no frost tapi belum inverter kompresor ya teman-teman kompresor nya masih standar masih biasa makanya garasinya juga cuma 5 tahun 7 tahun oke terima kasih teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh